Intro Sementara itu Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini meminta Bang Himbara yang ada di Kalsel untuk mengambil langkah inisiatif jemput bola ke lokasi terdekat dari tempat tinggal penerima manfaat Bang Himbara dan pemerintah daerah pun diminta agar berkoordinasi mendekatkan layanan kepada keluarga penerima manfaat Di hari kedua kunjungan kerjanya di Kalsel, Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini memimpin kegiatan pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS di Banjarbaru Hadir dalam pertemuan tersebut, Staf Khusus Menteri, Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel, Perwakilan Bang Himbara, Perwakilan Baris Krim Polri para pendamping program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai Salah satu permasalahan yang terungkap adalah proses penyaluran Bansos yang menghadapi tantangan geografis apalagi wilayah Kalsel, sebagian besar berupa lahan gambut, rawa, dan sungai Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam menyalurkan bantuan Memahami kondisi penjelasan para pendamping, Ibu Risma meminta agar Bang Himbara mendekatkan pelayanan ke tempat tinggal PKM Mensos akan menyiapkan peraturan khusus agar bisa menjadi payung hukum bagi Bang untuk menyalurkan Bansos Dimana dalam penyaluran menggunakan pendekatan geografis bukan sekadar administratif Jadi ada yang butuh 15 jam Tidak fair juga kalau mereka kita paksa Dia mereka nerimanya sebulan 300 ribu Sementara mereka harus menempuh perjalanan mengeluarkan uang 500 ribu itu juga fair Karena itu tadi kita putuskan bahwa Bang akan menyerahkan bantuan itu ke tempat sana Ya ke sana diserahkan bantuan jadi bukan mereka yang datang itu bentuknya cash Dan itu supaya mereka juga tidak perlu ke ATM Mereka tidak perlu ke apa namanya sehingga kenapa? Karena memang daerahnya terpencil Sebagaimana daerah lainnya yang telah dikunjungi Mensos juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial Dengan berbagai permasalahannya Seperti belum terdistribusinya kartu keluarga sejahtera Rekening terblokir Pendataan ganda Dan prosedur bank yang dirasakan berbelit Baik pada KPMPKH Maupun bantuan pangan non-tunai Ahmad Ramadhani, Banjar TV Terima kasih передaahlah